Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman buat cinta tabu lampor dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan Bahwasannya tanaman yang subur dan rimbun Ternyata tidak menjamin akan menghasilkan buah yang lebat ataupun banyak Seperti hanya dengan tanaman kelengkeng ini Tanaman kelengkeng ini tumbuhnya sangat subur sekali Sehingga daunnya sangat rimbun seperti ini Akan tetapi buahnya tidak banyak Mungkin bisa kita perlihatkan Ini hanya tumbuh ataupun muncul buah di beberapa cabang saja Dan buahnya tidak banyak Untuk buahnya juga kecil-kecil Dan ini ada muncul bunga di tajuk yang ini Akan tetapi ini juga cuma sedikit Bahwa di sini saya akan memberikan sedikit ulasan Mengenai tanaman kelengkeng ini Untuk umur tanaman ini Kurang lebih Sekitar 4 tahunan Dan ini berbuah untuk kedua kalinya Jadi ini buah yang kedua Akan tetapi buahnya tidak selebat Buah pertama dan kebetulan Kita tidak mempunyai dokumentasi Saat pertama kali tanaman ini berbuah Untuk berbuah pertama kalinya Tanaman ini Coba kita bantu dengan menggunakan booster Dan memang buahnya cukup banyak sekali Pada saat kita lakukan pembusteran terhadap tanaman ini Dulunya tanaman ini tidak selebat sekarang Sehingga pada waktu itu Hasil dari pembusteran dari kelengkeng ini Bisa dikatakan lumayan berhasil Karena pada waktu itu Buahnya cukup lebat Dan hampir di setiap pucuk Ataupun tunasnya Terdapat Calon-calon bunga Dan berhasil Menjadi buah yang bisa kita konsumsi Akan tetapi memang Buah dari kelengkeng ini Tidak sebesar Seperti Kelengkeng pingpong Milik saya Jadi ini tanaman Milik saudara saya Dan Ini kebetulan Tanam di tanah Dan di bawahnya ini Dulunya bekas Kandang Kambing Sehingga Setelah Kotorannya mengalami pelapukan Dan kemudian menjadi tanah Bisa menjadikan Tanaman ini Tumbuh subur seperti ini Namun Saudara saya Kemungkinan Kurang memiliki Pengetahuan mengenai Bagaimana cara Agar kelengkeng Bisa Berbuah Lebat Sehingga Membiarkan Tanaman ini Tumbuh subur Dengan Ansumsi Bahwa ketika tanaman Kita subur Dan juga Berdaun lebat Bisa menghasilkan Buah yang Banyak Akan tetapi Ternyata ini Diluar Dari Dugaan Mereka Bahwa Tanaman yang lebat Ternyata tidak Ataupun rimbun Ternyata tidak Menjamin Tanaman tersebut Bisa Banyak Buahnya Jadi disini Bisa saya tekankan Bahwasannya Tanaman juga Membutuhkan Perawatan Ketika Tanaman kita Subur Dan kita Biarkan Begitu saja Tentu saja Nanti Daun-daunnya Seperti ini Akan Istilahnya Menghabiskan Ataupun Boros Terhadap Nutrisi yang ada Dan Hanya Untuk Tumbuh saja Jadi disini Sangat diperlukan Sekali Adanya Pemangkasan Terhadap Tanaman kita Fungsi Dari Pemangkasan Ini Selain Untuk Mengurangi Tingkat Kerimbunan Juga Untuk Membentuk Tanaman kita Agar tidak Terlalu Tinggi Dan juga Bermanfaat Atau penting Sekali Untuk Mengurangi Penyerapan Nutrisi Yang tidak Diperlukan Sehingga Nutrisi Yang ada Bisa Dioptimalkan Untuk Tumbuh Dan juga Untuk Menghasilkan Buah Yang Lebat Mungkin Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Pada Kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Dapat Memberikan Gambaran Bahasanya Tanaman Yang Subur Dan Rimbun Seperti ini Ternyata Tidak Menjamin Memberikan Hasil Yang Maksimal Terima kasih Sudah Menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh